Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe dan Stephen Kando memiliki peluang besar untuk kembali memimpin Provinsi Sulawesi Utara. Diusung oleh empat partai politik, pasangan petahana ini juga mendapat dukungan dari Partai Perido. Menjalani gaya hidup sehat menjadi salah satu cara terbaik untuk bisa terus beraktivitas selama masa pandemi COVID-19. Selain mematuhi protokol kesehatan, bulu orang raga secara teratur harus dilakukan supaya tubuh tidak mudah terjangkiti oleh virus. Hal inilah yang dicuntuhkan oleh pasangan calon Kepala Daerah Petahana Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe dan Stephen Kando. Seluruh aktivitas pasangan yang didukung oleh Partai Perido ini selalu mengadepankan protokol kesehatan dan gaya hidup sehat, termasuk pada saat penyerahan dokumen sebagai syarat pendaftaran mengikuti konsestasi pilkada tahun 2020 ini. Proses pendaftaran berita cara berjalan dengan mulus, baik, tidak ada hambatan. Tapi memang KPU ini mantap betul. Pasangan calon Kepala Daerah Petahana Oli Dondo Kambe dan Stephen Kando mendapat dukungan penuh Partai Perindo dalam pilkada serentak tahun 2020. Surat dukungan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo. Pada periode pertama kepemimpinannya, Oli Dondo Kambe dianggap berhasil membangun Sulawesi Utara. Tim Liputan AI News melaporkan.